Jakarta Fair Kemayoran yang resmi dibuka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu, kini semakin ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai wilayah luar dan wilayah Jabodetabek. Event tahunan Provinsi DKI Jakarta ini akan berlangsung dari 9 Juni hingga 17 Juli 2022 di G-Expo Kemayoran Jakarta. Inilah suasana Jakarta Fair Kemayoran yang tengah memasuki hari ke-28. Antrean pengunjung sudah terlihat sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat di beberapa pintu masuk yang disiapkan oleh penyelenggara dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain arena pameran yang diikuti oleh ribuan tenan, Panitia Jakarta Fair juga mempersiapkan arena hiburan tepat di panggung utama dan diisi oleh artis-artis papan atas setiap harinya. Pameran produk-produk ternama ini merupakan pameran terbesar dan terlama se-Asia Tenggara. Tak heran pameran ini selalu dinanti-nanti masyarakat setiap tahunnya. Dengan senjata yang geram Berdentang suara yang kejam Keperangka laruti dalam keperihan Mencuri penjang lapar Mencuri penjang lapar Mencuri penjang lapar Mencuri penjang lapar Bermam di kamera dan buka di dadar Penampilan band legendaris Tanah Air ini merupakan persembahan penyelenggara Jakarta Fair Dalam rangka menghibur para pengunjung yang datang Untuk sekedar melepas rindu dan haus akan hiburan Yang disebabkan oleh pembatasan-pembatasan selama COVID-19 beberapa waktu lalu Selain God Bless yang mengisi panggung utama Turut pula band pilot yang berhasil menghipnotis para pengunjung Jakarta Fair Mungkin memang aku Saya berarti untukmu Mungkin memang cinta ini Saya lagi milikku Tidak pernah terbayangkan olehku Kau pergi tinggal dunaku Tanpa denganku Di saat ku Mulai mencintaimu Kau tak peduli perasaanku Mengunggumu disini Mungkin memang aku Tak berarti untukmu Mungkin memang cinta ini Saya lagi milikku Mudah Kadang saja Kau bisa putar mήme Waktu yakin Tahu ati Saat-saat Ya Sup Mungkin Kau pergi tinggalkan aku Kau tak peduli perasaanku Kau hancurkan hati ini Mungkin memang aku Sabar hati untukmu Mungkin memang cintai Selagi diriku Semua hal ini Sabar hati untukmu Mungkin memang cintai Selagi diriku Dari Jakarta Tim Liputan MGS melaporkan